hai hai oke untuk hari ini kita akan jelaskan tentang eh membuat animasi movie clip ya ini pertemuan kita yang ke-9 ya jadi untuk animasi movie clip ini adalah bentuk animasi yang nanti menggerakkan sebuah kumpulan beberapa gambar yang gerakannya teratur ya jadi ada gerakan yang teratur misalnya ada burung terbang atau orang berjalan atau orang berlari ya Nah ini untuk teknik pembuatannya jadi kita butuh satu aplikasi Photoshop ya jadi kita mulai dari awal bagaimana cara untuk membentuk ya gerakan animasi yang kita susun menjadi sebuah movie ya Nah pengertian dari movie clip itu sendiri ya merupakan sebuah animasi yang berjalan sendiri pada sebuah scene sehingga animasi ini memiliki timeline tersendiri jadi dia punya sebuah area tersendiri ya tidak di scene utama melainkan di scene movie ya ada namanya scene movie clip ya Nah pergerakannya pun kita buat menyendiri ini tidak disatukan dengan scene utama ya jadi gerakan ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang ya nah nanti contohnya misalnya kita membuat sebuah film animasi orang berjalan atau seolah-olah ini mungkin eh bagian dari mata ya misalnya dia berkedip atau mungkin ada satu bentuk lain misalnya eh kita sedang melakukan kedipan yang terus berulang-ulang atau bisa juga orang itu sedang berjalan atau berlari ya misalnya jalan di tempat atau mungkin jalan santai atau bahkan dia berlari ya nah ini kita membuat sebuah gerakan-gerakan yang terus diulang-ulang nah contohnya misalnya seperti ini ini ada rangkaian orang berjalan ya ada rangkaian orang berjalan misalnya ini ada delapan gerakan nah dari delapan gerakan ini ini nanti kita susun menjadi satu kesatuan ya tetap kita gambarnya tetap ada delapan ya gambar delapan gerakan terus nanti kita susun menjadi satu frame dan nanti kita gerakan nah cuma nanti disini ini yang kita harapkan untuk gambarnya ini harus ber-extension PNG ya ber-extension PNG nah dari delapan gambar ini nanti kita pecah menjadi delapan file kalau kita sudah pernah belajar di apa Photoshop ya tentunya ini lebih paham ya untuk membuat pecahan-pecahan gambar ya di dasar desain grafis satu ya nah bagaimana prosesnya ini kita lihat ya prosesnya saya ajarkan di Photoshopnya dulu ya supaya nanti bisa menjadi gerakan yang kita lakukan berulang-ulang ini dari awal ya jadi nanti kita ambil misalnya ada sebuah gambar ya ini masih ada backgroundnya nah nanti untuk kata kuncinya di dalam pencarian sebuah di Google ya ini menggunakan kata kunci walk cycle ya walk cycle jalan di tempat ya nah nanti bentuk walk cycle ini tidak harus orang bisa juga nanti ada gerakan burung ada gerakan binatang dan lain-lain ya yang nanti kita gerakan dari rangkaian-rangkaian seperti ini ini kan jadi satu gambar ya nanti kita pecah nah kita lihat di dalam Photoshopnya dulu ya di dalam Photoshopnya ini kan masih ada backgroundnya ya Nah saya kira untuk menghilangkan kunci lock di dalam backgroundnya saya kira paham ya ini kalau belum paham ya kita ulang caranya tinggal kita klik dua kali ya klik dua kali dijadikan layer kemudian kita Oke ini sudah background locknya hilang nah selanjutnya kita hapus ya background putihnya ini hapus sebab nanti yang diharapkan tuh harus transparansi ya Nah kita hapus bisa menggunakan teknik eh pakai magic wand ya naka magic wand kita seleksi lalu kita delete ya kita delete seperti ini jadi backgroundnya hilang ya nanti semuanya juga dihilangkan jadi background-backgroundnya ini kita hilangkan ya ini yang tangan ini kita juga hapus pokoknya yang masih ada background putihnya kita hilangkan Oh ya kita hilangkan Hai nih saya pecah tersendiri saja untuk channelnya ya ini udah tanpa background ya Nah berikutnya nanti ini masih ada kita hapus dulu backgroundnya ya Nah berikutnya kita pecah ya kita pecah menjadi 8 layer ya ini kan 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 layer nah cara pecahnya kita pakai rectangle ya kayak rectangle seperti ini ini ya kita kita seleksi edit cut ya masuk edit kemudian kita pilih cut kemudian kita masuk edit lagi pilih paste tapis nah misalnya di posisi ini ya nah terus masuk layar 0 lagi kita seleksi gambar yang kedua caranya sama tinggal di cut paste ya atau ctrl-x kemudian ctrl-v ini lebih cepat ya kita sejajarkan masuk layar 2 kita seleksi pakai rectangle ya seleksi ctrl-x ctrl-c ya ctrl-c itu untuk untuk apa untuk menampilkan ya nah seperti ini masuk layar 0 kita seleksi lagi sampai 8 kali ini sesuai 8 kali ini ya sesuai dengan jumlah gerakannya kita seleksi tekan ctrl-x dan ctrl-v ya V nya itu paste ya masuk layar 0 kita seleksi pakai rectangle ya ctrl-x dan ctrl-v kita geser kita tumpuk ya gerakannya ini gerakannya ini sebagai satu kembali ke layar 0 kemudian kita seleksi ctrl-e ctrl-v kita gerakan ya kembali ke layar 0 kita seleksi lagi ya kita seleksi ctrl-e ctrl-v kita geser ya terakhir ini ya layar 0 ini ya nah kemudian kita cropping ya posisinya kita cropping supaya area yang tidak dipakai ini kita hilangkan kita cropping pakai ini ya kita cropping apply atau di enter nah kita lihat disini ada susunan beberapa layer ya ada 8 layer ya ada 8 layer ya nanti kita simpan dalam bentuk file yang ber kita buat folder dulu kemudian kita simpan ya misalnya mulai dari layar 1 misalnya ya yang lainnya kita kosongi ya yang lainnya kita kosongi dulu jadi ada is thumbnail atau ada gambar mata ini dihilangkan dulu ini gambar lain satu ya kita simpan ya file save as ingat extension-nya harus png ya harus png misalnya ada gambar orang jalan-jalan ya ini folder jalan misalnya ini demo ini ya ini extension-nya harus png ya harus png misalnya diberi nama a misalnya ya save oke nanti yang layar 1 dihilangkan layar 2 diaktifkan terus disimpan lagi ya save as extension-nya harus png masuk masuk ke folder demo ini tak taruh ini tak bad dulu ya posisinya ya di kelas kakep ini ya ini misalnya tadi kita beri nama demo tadi ya lokasinya tak ubah dulu ini beri nama B ya ya tadi A nya kita ulangi ya A diaktifkan ya file save as kemudian masuk ke folder D ini ya nah ini di kelas kalian pertemuan 9 demo saya beri nama B ya png ob sudah berarti A ini ya tadi diterlewatkan A sampai nanti semuanya di simpan ya R3 juga sama caranya ya file save as terus diubah ya di lokasi atau di dalam folder yang sama ya dalam folder yang sama di nama C misalnya supaya gampang ya Hai nama C atau 123 juga bisa ya Nah ini semuanya disimpan ya sampai ada delapan layar Nah kalau sudah ya yang kita bersingkat kalau sudah nanti kita buka di adobe flashnya ya ya kita buka kita file impor impor library ya harus pakai library karena gambarnya lebih dari satu ya library ini contoh yang sudah saya buat ya ini di pertemuan 9 nih contoh hasilnya itu hasilnya kayak gini ya ada rangkaian-rangkaian orang yang berjalan tadi ada delapan delapan gerakan ya kita copy semua disini ya atau delapan atau ada enam gerakan ya delapan ya ada delapan gerakan open nah kemudian kita masuk ke library nya karena disimpan di library ya Hai nah ini ada delapan gerakan kita urutkan misalnya dari satu ini ya Hai satu ini kita geser berjalan ke stick utama Oh ya ya tak stick utama seperti ini lalu kita konversi ya kita konversi klik kanan terus kita konvers ya atau masuk modify kita konversi ya bentuknya nanti movie clip ya misalnya diberi nama jalan Hai nyata movie clip ya Oke nah setelah jadi movie clip terus kita klik dua kali ini ini kan masih posisi kita di sini satu ini di dokumen utama ya dokumen utama nah kita kita klik dua kali gambar ini klik dua kali nanti dia masuk ke dalam eh scene movie sendiri ya gambarnya kayak gambar roda ya gambar kegir motor nih ya ini scene pertama kan tadi dokumen utama begitu kita klik dua kali nanti masuk ke scene 2 Hai ya masuk ke scene 2 Hai nah seperti ini kita aktifkan untuk yang apa rulenya ini ya nah ini kita aktifkan untuk yang timelinenya ketutup ya Nah ini nyata nya ada di scene jalan nih ya Hai nah kemudian kita aktifkan disini ada yang namanya onion skin ya fungsi dari onion skin ini adalah untuk merekam jejak yang terakhir yang terakhir ya sebab kita bisa tahu gerakan yang terakhir tuh sampai mana nah ini paketnya onion skin kita aktifkan ya nah cirinya seperti ini terus kita masuk ke blank frame ya bukan menggunakan keyframe bukan menggunakan insert frame tapi menggunakan blank frame klik kanan lalu kita pilih insert blank frame kita masih ada ini masih ada nih jejaknya ini ya tapi kalau onion skinnya tidak diaktifkan ya hilang Hai ya atau kita enggak tahu jejak terakhirnya nah ini kita aktifkan untuk onion skinnya ya entah jejak terakhirnya Hai mungkin kita masukkan gambar yang kedua gambar satu gambar dua dimasuk ke ya dipas ke posisi ini ya ini ya Hai terus Klik Kanan Blank Frame lagi masukkan gambar yang ketiga gambar tiga gambar tiga gambar tiga gambar tiga nah gambar tiga gambar tiga gambar tiganya nah ini gambar tiga ya Hai geser masukkan ya Hai posisikan klik kanan kemudian blank frame lagi aktifkan librerinya masukkan gambar yang keempat empat posisinya sama ini ya nah di kanan blank frame lagi masukkan gambar yang kelima hai 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 ya posisikan Hai harus sama ini ya klik kanan kemudian pilih blank frame lagi masukkan ke library ya gambar yang ke enam enam Hai ya klik kanan blank frame masukkan gambar yang ketujuh hai 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 nah tujuh posisinya sama Hai ya Hai klik kanan kemudian pilih blank frame lagi masuk library masukkan gambar yang keberapa ini hai 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 tujuh ke-delapan ya ke-delapan ke-delapan Hai Hai nah seperti ini Hai Hai ya ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Hai yang nanti jadi satu-satu kerangkaian seperti ini nanti Hai 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 nah ini kalau di dalam scene movie clip kan ada delapan frame ya Nah kalau kita kembali ke scene utama ini cuma satu frame saja Hai nah disini kita bisa merubah ya Jadi tidak usah merubah satu persatu kalau merubah seluruh gambar cukup masuk ke dokumen utama ke scene satu baru kita ubah nanti semua 8 gambarnya akan berubah menjadi besar ya Nah kita jalankan di kontrol test movie ini Hai ya dia akan jalan seperti ini Hai kalau jalannya terlalu cepat bisa diperlambat ya Hai nah caranya ya kita masuk ke movie clip lagi Hai untuk masuk ke pengeditan movie clip kita klik dua kali ya nah ini tinggal nambahkan klik kanan pilih insert frame atau F5 tandai kan F5 tandai F5 tandai F5 tandai F5 tandai tekan F5 tandai tekan F5 tandai tekan F5 kalau dijalankan gerakannya akan sedikit lebih santai lebih lambat Hai ya ini jalan di tempat ya Nah ini bisa juga kita mengakali kalau ini seolah-olah dia berjalan berarti kita membuat background ya backgroundnya yang dijalankan atau yang berjalan ya Hai nah ini kita klik sini Hai ya kalau kita masuk scene balik ke sini tapi kalau ingin benar-benar berjalan ya kita ngeditnya dari sini sampai frame berapa 60 ya klik kanan pilih atau langsung aja masuk ini ya klik kanan masuk motion Hai ya sampai frame 80 misalnya keyframe keyframe lalu gambarnya kita jalankan Hai nah ini kalau kita Hai mainkan tes movie dia benar-benar berjalan nah Oh ya berjalan seperti ini Hai nyara nah dia berjalan Hai nanti contohnya bisa berupa binatang ya atau gerakan-gerakan burung gerakan harimau dan sebagainya Oh ya jadi di dalam teknik pembuatan film bisa juga backgroundnya diam atau gambarnya bergerak atau dibalik ya Hai misalnya kalau kita ngambil sebuah background ya Hai file import ya kita setik saja enggak apa-apa untuk backgroundnya ya gambar backgroundnya Hai ini ada di bahan ya Nah kelihatannya ada di bahan Hai gambar-gambarnya di bahan atau di image ya mungkin ada ya Hai gambarnya mungkin Hai ini kita cari Hai gambar gedung atau gambar yang lain ya bebas ya di sini ya Hai nah misalnya kita cari untuk hai 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 biasanya ada di bahan ya image ya Hai nah misalnya gambar gedung ya bisa atau di perteman pertama di animasi perteman pertama kelihatan yang ada juga disitu ya Hai di animasi perteman pertama mungkin masih menyimpan file gambar-gambarnya ya Hai dirasa animasi perteman pertama biasanya munculnya ini contoh ya contoh disini contoh saja disini ya Hai nah ini gambar gedung seperti ini ya Hai nah ini kita ubah ya Hai nah ini nanti dia berjalan ya bawah ini misalnya gedungnya tak tarik aja ke atas kita Hai nah ini ya Hai nah ini ya dia berjalan kita Hai nah berjalan seperti ini let jalan gini Hai nah atau bisa juga dia jalan di tempat ya orangnya jalan di tempat ini saya hapus ya untuk animasinya ya Hai kita remove twin ya Nah ini bisa juga nanti orangnya tetap ya orangnya tetap Hai jadi tidak berjalan sama sekali ya Hai ini tabus areanya ya di kanan remove frame ini saya angkat satu ini ya Hai jalan nanti yang bergerak background-nya ya bergerak background-nya ya Hai ini kita taruh sini Hai ya Nah sekarang kita gerakan gambar background-nya nah untuk background-nya kita sama ya kita movie clip juga ya ya klik kanan kita konversi kayak tadi ya kita masuk modify konversi ya misalnya untuk background-nya background-nya Hai jalan Hai nyata nah ini kipik dua kali dia membentuk khususin khusus background-nya ya kita perkecil dulu areanya sini ini saya copy ya saya copy ya saya copy jadi gerakannya gini Hai kopi terus dibalik ya modify ada transform terus kita fly berisontal verti horizontal ya Hai ini penyambung nilai ya kita copy lagi nanti tiga ya Hai masih modifikan transform flip horizontal ini jadi satu kesatuan Hai ya dia berjalan misalnya dia berjalan seperti ini ya ya klik kanan atau langsung disini ya klik kanan kemudian keyframe kita gerakkan Hai ya saat background di belakangnya seperti ini Hai nyata nah ini kan dia seolah berjalan Oh ya nah ini Hai itu ya nanti silahkan bisa dicoba ya